Tapi bagaimanapun, basis kultifasimu saat ini tidak cukup, bahkan surga tidak dapat sepenuhnya menekannya, jadi jangan pikirkan itu. Anda tidak dapat melepaskan diri dari batasan aturan alam semesta. Honghuang Zulong berkata dengan bangga. Sementara Qin Chen berkomunikasi dengan naga leluhur Honghuang, penatua bulu hitam dan yang lainnya telah membawa Qin Chen ke depan pagoda Guyu. Di depan pagoda Guyu terdapat gapura sederhana, namun di depan gapura kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya pilar batu tempat token identitas dapat dimasukkan. Deputi Hallmaster Qin, ini adalah pintu masuk pagoda Guyu. Ketika saya ingin memasuki pagoda Guyu, Anda hanya perlu memasukkan token identitas. Penatua Heiyu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Qin Chen untuk maju. Apakah tidak ada yang menjaga pagoda Guyu ini? Qin Chen bertanya-tanya, haha, tempat seperti pagoda Guyu, yang terletak di tiang api di tiang yang mencapai langit, tentu saja tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Apakah tidak takut dicuri oleh orang lain? Elder Blackfeather tiba-tiba tersenyum. Qin Chen segera melangkah maju, bersiap untuk memasukkan kartu identitas. Tiba-tiba seluruh menara Guyu berguncang hebat. Pada saat Qin Chen mendekat, seluruh pagoda Guyu tampak bergetar tiba-tiba. Tiba-tiba, aura tak berujung dan menakutkan datang di bawah tekanan, dan semua orang kuat yang hadir terguncang bola balik. Bahkan api warna-warni yang dibentuk oleh pilar api yang sangat ekstrim Tong Tian tidak jauh dari sana melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. Apa yang telah terjadi? Pagoda Guyu bergetar. Tiba-tiba, gerakan di sini menimbulkan sensasi di seluruh pulau pengrajin. Qin Chen terletak di tiang api yang mencapai langit, melihat ke bawah. Di pulau dewa pengrajin, orang dapat melihat bahwa dari pulau dewa pengrajin, satu demi satu siluet terbang keluar. Di istana yang tak terhitung jumlahnya, ada sosok yang muncul, melihat ke sini. Pencekikan yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali telah meledak lebih cepat dari jadwal kali ini. Kata penatua Blackfeather dan yang lainnya berseru, wajah mereka berekstasi, mereka tampak sangat bersemangat. Di kejauhan, di tiang api yang mencapai langit, ada sesepuh yang sedang memurnikan alat di dalamnya, dan mereka semua bergegas masuk, membuat suara bersemangat yang sama di mulut mereka. Penatua Bulu Hitam, Wakil Balai Guru Qin, ucap mereka melihat penatua Blackfeather dan Qin Chen, seorang penatua sedikit mengangguk dengan semangat. Pada saat yang sama, sesepuh tidak segan-segan memasukkan kartu identitasnya, Desir, sosoknya langsung terbenam di Menara Guyu dan menghilang. Para tetua bertindak satu demi satu. Wakil Hall Master Qin, ini adalah kerusuhan yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Setiap kerusuhan alam Yukuno akan sangat kuat, dan kesulitan pemurnian akan berkurang. Cepat, semua tetua akan masuk. Kata Elder Blackfeather buru-buru melangkah maju. Melihat para tetua memasuki pagoda Guyu terlebih dahulu, tetua Hei Yu dan yang lainnya merasa lega. Tindakan orang dewasa terlalu tepat waktu. Tapi sekarang, dengan kerusuhan roh jahat, sesepuh yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk, dan mereka sudah masuk lebih dulu, bahkan jika Qin Chen menoleh dan mati, setelah penyelidikan, risiko tetua Hei Yu dan yang lainnya akan jauh lebih kecil. Qin Chen tidak ragu lagi, dan segera melangkah maju dan memasukkan token identitas. 100.000 poin kontribusi segera dikurangi darinya. Pada saat yang sama, daya tarik yang kuat menarik Qin Chen ke gerbang menara Guyu. Ayo masuk juga, kata penatua Blackfeather menembakkan cahaya dingin ke pupilnya, dan buru-buru melangkah maju. Sekelompok orang memasukkan token identitas satu demi satu, dan mereka semua memasuki menara Guyu. Pada saat ini, Qin Chen sudah berada di dalam pagoda Yukuno. Ini adalah dunia abu-abu. Di dunia kosong, ada angin puyuh abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti binatang buas. Dan dalam angin puyuh kelabu ini, ada kekuatan khusus. Ketika Qin Chen masuk, piringan Gio keberuntungan di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan piringan Gio keberuntungan yang telah berubah menjadi dunia yang kacau melonjak hebat saat ini. Sebenarnya menyerap jenis kekuatan khusus tertentu dalam kehampaan. Mungkinkah ini kekuatan roh jahat yang disebutkan oleh penatua Blackfeather? Kekuatan yang bisa mengguncang dunia yang kacau pasti bukan hal kecil. Sementara Qin Chen memikirkannya, Elder Blackfeather dan yang lainnya juga muncul di depan Qin Chen. Wakil Hallmaster Qin, mengapa Anda masih di pintu masuk? Sekarang roh jahat mengamuk, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat roh jahat, semakin baik efeknya, saya tahu ada tempat di mana roh jahat sangat kuat, lebih baik semua orang pergi bersama. Hei Yu Penatua buru-buru berkata, Qin Chen melirik Penatua Hei Yu, mencibir di dalam hatinya, tidak sabar menunggu secepat ini. Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan dia berkata, jika itu masalahnya, tunggu apa lagi, Penatua Hei Yu akan memimpin. Sekelompok orang, di bawah kepemimpinan Elder Blackfeather, terus bergegas menuju kedalaman Menara Guyu. Benar saja, semakin dalam, semakin kuat roh jahat ini, dan semakin banyak kekuatan khusus itu. Saat menganalisis kekuatan khusus ini, Qin Chen sedang memikirkan kerusuhan jahat di dalam hatinya. Jika kerusuhan roh jahat ini wajar, maka itu akan baik-baik saja, tetapi jika mata-mata iblis mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya, itu akan sedikit menarik. Terutama, saat roh jahat meletus terlalu kebetulan, dan Qin Chen harus meragukannya. Qin Chen terbang lewat, dan di sepanjang jalan, kekuatan roh jahat berubah menjadi berbagai penampakan, termasuk binatang buas, sosok manusia, dan bahkan kerangka. Dengan kehadiran Elder Blackfeather dan yang lainnya, Qin Chen tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mengikuti. Biarkan aku mencobanya juga, kata Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan hantu binatang buas dengan pukulan. Tiba-tiba, kekuatan khusus bertahan di dalamnya, dan Qin Chen merasakan perasaan terbuka di hatinya. Qin Chen kecil, menara Guyu ini pasti berasal dari alam semesta primitif. Aura jahat ini agak mirip dengan kekuatan ciptaan. Di dunia yang kacau saat ini, naga leluhur Honghuang berkata dengan suara gemetar, jelas emosional. Kekuatan ciptaan, ya, saat langit dan bumi lahir, segala sesuatu tumbuh, dan alam semesta diciptakan. Pada hari-hari awal pembukaan alam semesta, kekuatan inilah yang melahirkan matahari, bulan dan bintang, gunung, sungai, dan bahkan semua makhluk hidup. Jika Anda mengintegrasikan kekuatan ini ke pemurnian, Anda secara alami akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Honghuang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh. Suaranya jelas sedikit bersemangat. Saat bermeditasi, Qin Chen terus masuk jauh ke dalam pagoda Yukuno, meledak dan meledak. Semakin tinggi pagoda Yukuno, semakin ganas roh jahatnya. Qin Chen menembus dua penghalang satu demi satu, dan langsung pergi ke lantai tiga di bawah kepemimpinan Elder Blackfeather. Selain itu, penatua Blackfeather tampaknya telah mengeluarkan peta dan terus memperdalam. Lambat laun, hanya ada sedikit orang. Tentu saja, roh jahat di sini jauh lebih kuat, tetapi bahaya dari roh jahat ini juga jauh lebih besar. Qin Chen tersenyum dan berkata, di mana tempat yang kamu bicarakan. Kata Qin Chen, apakah Anda ingin masuk lebih dalam? Pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan tak berujung dari dunia ini meningkat, dan kekuatan khusus langsung menyelimuti Qin Chen dan semua orang yang hadir. Sesosok perlahan keluar dari kedalaman roh jahat ini. Qin Chen tiba-tiba menoleh, dan semua orang tiba-tiba berbalik untuk melihat ke atas. Dalam kehampaan tak berujung ini, sosok yang diselimuti kegelapan keluar. Mengenakan jubah, orang ini memancarkan nafas menakutkan dari penguasa surgawi. Aturan kuat yang mewakili kekuatan penguasa surgawi berada di seluruh tubuhnya tetap hidup, menindas semua orang yang hadir. Namun, wajahnya dikaburkan, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Tianzun, sekilas semua orang bisa tahu bahwa orang ini adalah Tianzun yang kuat, dan hanya Tianzun yang bisa melepaskan nafas tubuhnya. Tetua Hei Yu dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam, dan masing-masing dari mereka sangat gembira. Penatua Hei Yu dan hati mereka bersemangat dan terkejut, tetapi mata mereka memandang Kin Chen satu per satu, kekuatan yang mulia di dalam tubuh mereka perlahan mengalir, dan mereka harus melakukan gerakan yang kuat hanya ketika orang dewasa memberi perintah. Ternyata menjadi wakil kepala Ola yang melayani. Saya tidak tahu siapa senior di antara delapan wakil master yang melayani. Kursi ini, Kin Chen, adalah salah satu wakil master Ola yang baru. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Kata Kin Chen, dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian ada senyuman di wajahnya. Ketegangan seluruh orang dengan cepat meredah, dan dia berjalan ke depan sambil tersenyum, dan tersenyum pada sosok hitam yang masih berdetak. Awalnya, sosok ini akan menyerang Kin Chen dengan paksa, tapi sekarang, melihat Kin Chen berjalan ke depan tanpa curiga, hatinya langsung bergerak. Perlu dicatat bahwa Kin Chen memiliki asal-usul waktu. Harta karun ini terlalu istimewa untuk membatasi waktu dan sangat menakutkan untuk digunakan dalam pertempuran dan melarikan diri. Ditambah dengan rekor mengesankan Kin Chen, dia telah kehilangan lebih dari 1.500 hari berturut-turut. Tidak peduli seberapa kuat setengah langkah Tianzun, akan sulit untuk bertahan selama beberapa putaran di tangan Kin Chen. Ini juga membuat kepala wakil mata-mata klan iblis sangat waspada, meskipun dia mengklaim bahwa kekuatannya benar-benar lebih tinggi daripada Kin Chen. Tetapi dia tidak yakin di dalam hatinya jika dia ingin melakukan ini dengan diam-diam. Penjabat wakil ketua balai, kata pria berjubah itu berjalan menuju Kin Chen dengan curiga. He he, saya adalah wakil kepala olai yang baru diangkat, jadi senior telah berkultivasi di pagoda Yukuno ini, dan tidak pernah keluar. Kata Kin Chen sambil tersenyum. Kemudian, Kin Chen melihat tetua Hei Yu yang tertegun, Tetua Hei Yu, mengapa kamu begitu terpanah? Tidakkah kamu datang dan memperkenalkan orang di depanmu? Siapa senior ini? Oh, wakil hil master Kin, saya akan segera ke sini. Penatua Hei Yu dan yang lainnya hampir terkejut. Mau tak mau aku bergerak, buru-buru menstabilkan suasana hatinya, dan dengan cepat berjalan menuju Kin Chen, matanya bertemu dengan pria berjubah di seberangnya, dan jejak niat membunuh melintas dengan tenang di kedalaman matanya. Penatua Hei Yu mencibir di sudut mulutnya, dan penatua Long Yuan dan yang lainnya dengan cepat datang ke sisi Kin Chen. Penatua Black Feather, apakah Anda mengenal senior ini? Kata Kin Chen sambil tersenyum ketika dia melihat Elder Black Feather datang. Ekspresi penatua Black Feather sedikit bingung. Sejujurnya, wajah Tuan Tianzun di sisi berlawanan dikaburkan oleh Aura, dan dia benar-benar tidak bisa mengenali wakil Tuan Balai yang mana dari pihak lain. Kin Chen mengerutkan kening, Kenapa, kamu tidak tahu penatua Black Feather? Elder Black Feather terkejut, berpikir bahwa dia akan diekspos. Tetapi kemudian Kin Chen tersenyum dan berkata, Saya lupa, senior ini. Seluruh tubuh ditutupi oleh nafas, tidak heran Anda tidak bisa mengenalinya, kata Kin Chen memandang pria berjubah yang hendak berjalan di depannya, dan berkata sambil tersenyum.